Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi mengepung sebuah rumah di Kabupaten Deli, Serdang, yang dijadikan tempat peredaran narkoba. Penangkapan berlangsung dramatis. Polisi mengungkap kematian seorang wanita yang dibunuh oleh suaminya di Kabupaten Deli, Serdang. Pembagian pupuk bersubsidi di Kabupaten Deli, Serdang tak merata. Petani terpaksa memakai pupuk non-subsidi untuk mengantisipasi gagal panen. Seorang residivis kasus pencurian sepeda motor kembali mencuri di sejumlah tempat di Kabupaten Asahan dengan modus mengaku sebagai personil Polda Sumatera Utara. Tersangka melakukan pencurian dan perampasan sepeda motor, lalu dijual ke sejumlah perkebunan sawit sebagai motor bodoh. Medekam di penjara tidak membuat tersangka Deddy Surya Kapong. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, Deddy Surya kembali mengulangi kejahatannya. Kali ini dengan modus mengaku sebagai personil polisi. Dalam mencuri, tersangka melakukan razia dan penangkapan mengatasnamakan Intel dan Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara. Dengan menakuti korban dengan mencari kesalahan berlalu lintas. Tersangka kemudian merampas sepeda motor korban dengan dalih kejahatan. Modus ini dijalankan tersangka 5 kali. Kali terakhir, tersangka mencegat dan merampas motor korban dengan mengaku personil Intelijen Polda Sumatera Utara sembari menunjukkan identitas palsu. Tersangka melakukan pencurian dan perampasan sepeda motor, lalu dijual ke sejumlah perkebunan sawit sebagai motor bodong. Waktu mancing, mancing jam-jam didatangi orang dua inilah pelaku tadi ini. Alasan dari Intel Polda. Karena ditunjukkan lagari sama macam tanda polisi pengenal itu. Nah itulah. Jadi bawa lah kereta aku sama orang ini, alasan mau dipiksa di kantor tadi. Bang jangan lah bang, kita tolong dua sama orang ini memang. Nah dia apa sama orangnya, bilang aku lah dijaga satu orang yang abang ini bakat aku keluar. Berdasarkan laporan korban, unit Jatan Ras Polres Asahan akhirnya memburu pelaku. Tersaikan dilumpuhkan saat berupaya kabur dari sebuah lahan perkebunan. Dari penanggapan ini, polisi menyita barang bukti sepeda motor hasil curian yang telah dibongkar. Dokumen keanggotan polisi palsu, uang, dan nerkoba. Hasil penjualan motor curian digunakan tersangga untuk membeli sabu-sabu. Aku mengakil yaitu, mengaku sebagai petugas kepolisian dari bagian narkoba. Selanjutnya, membawa sepeda motor tersebut secara paksa. Ya dari keterangan pelaku, tadi malam juga sebelum dilakukan penangkapan, pelaku ada membeli narkotika jenis sabu dari kota Tanjung Balai dan digunakan di perkebunan sawit selanjutnya. Selain tersangga dari surya, polisi tengah memburu pelaku lainnya yang ikut berperan dalam kejahatan ini. Termasuk diantaranya penadah motor curian dan pemasok narkoba. Tutia Lewelubis melaporkan dari Kabupaten Asahan Beredar luas di media sosial, darasi 15 personil polresta besmedat masuk dalam daftar pencarian orang atas tindakan kriminal perampokan. Olda Sumatera Utara menyatakan kelima belas orang itu telah dipecat. Foto 14 pria berseragam polisi dan satu berkemeja putih terpampang di sekitar gedung satuan Intelkam Polresta Besmedan dalam sepekan terakhir. Narasi yang beredar, 15 polisi itu masuk dalam daftar pencarian orang dan terlibat tindak pidana perampokan serta kejahatan lainnya. Polda Sumatera Utara memastikan pemajangan foto 15 orang itu bersifat peringatan internal untuk menegaskan kedisiplinan personel. Kelima belas orang dalam foto merupakan pecatan dan kini telah berstatus bekas polisi dari tahun 2020 hingga 2024. Mereka meninggalkan tugas selama lebih dari 30 hari berturut-turut atau disersi. Itu sudah dilakukan PTDH, pemecatan, berdasarkan sidang ketik yang dilakukan oleh Polresta Besmedan. Jadi status mereka adalah anggota yang sudah di PTDH. Setelah dipecat, tiga diantaranya terlibat tindakan kriminal. Namun tengah mencala di hukuman dan ada yang telah bebas. Polda Sumatera Utara juga menepis adanya polisi aktif yang terlibat perampokan dan masih berkeliaran sehingga berstatus DPO. Tuti Alewe Lobis melaporkan dari Kota Medan. Memasuki musim tanam, petani di Kabupaten Deli sedang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Kesulitan pupuk ini banyak dari petani yang terpaksa menggunakan pupuk non-subsidi dengan mengeluarkan dana lebih besar. Musim tanam kali ini meresahkan sebagian petani di Kabupaten Deli Serdang. Selain mereka mengeluarkan dana yang besar untuk pengadaan stok benih padi, kelangkaan pupuk bersubsidi juga menjadi faktor terhadap kesulitan mereka saat ini. Seperti para petani di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Hingga memasuki musim tanam kedua, mereka juga tidak menerima pupuk bersubsidi dan terpaksa memakai pupuk non-subsidi dengan mengeluarkan dana lebih besar untuk mengantisipasi gagal panen pada tanaman mereka. Tidak diketahui secara pasti mengapa sebagian petani di Deli Serdang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal pada pertengahan bulan Februari 2024 lalu, Presiden Joko Widodo telah menambahkan kuota pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton. Angka ini merupakan angkaan tertinggi dibanding pengadaan pupuk bersubsidi di tahun 2023, yang hanya 4,7 juta ton. Dengan mahalnya harga pupuk non-subsidi senilai 400 ribu rupiah, para petani berharap peran pemerintah dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi segera diperbaiki. Mohon Tamdani melaporkan dari Deli Serdang Informasi tersebut mengakhiri berita medan hari ini. Saya Nadir Ali berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!